Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Joko Wali Nah sesuai judul Kali ini saya akan sharing bagaimana cara Menghubungkan dua speaker Jadi masalahnya seperti ini Anda memiliki dua speaker yang sama Atau beda tipe Tetapi tidak memiliki Audio Jadi bingung ya bagaimana cara menghubungkannya Karena tidak ada audio Nah disini Kita butuh alat bantu Saya disini pakai Soundcard V8 Nah disini Ini untuk soundcard nya seperti ini Dan disini saya ada speaker Dua speaker Ya ini speaker besar Kemudian speaker kecil Nah bagaimana cara menghubungkannya Dengan soundcard ini Mari kita simak video berikut ini Nah oke untuk menghubungkan Soundcard V8 ke Dua speaker Kita butuh dua kabel audio Yang pertama untuk speaker kecil Kita gunakan kabel audio Tiga setengah Tiga setengah ya Yang male to male Seperti ini Kemudian untuk speaker yang besar Kita gunakan kabel audio Tiga setengah To dua RCA Seperti ini ya Male-male Oke kemudian Untuk soundcard nya sendiri Dia mempunyai dua output audio Airphone speaker Ini output audio Dan handset Ini adalah output audio juga ya Kita mulai dari speaker yang kecil dulu Kita hubungkan Kita ambil di bagian handset Ini ya Oke kita hubungkan Ke speaker kecil Di input nya Kemudian untuk speaker yang besar Saya ambil di ini Ya Airphone speaker ini Dan untuk ujungnya ini Kita masukkan ke input speaker yang besar Oke speaker sudah terhubung Kemudian Bila Menggunakan MAKE kabel Ya Atau MAKE dynamic Kita hubungkan ke ini ya Konektor MAKE dynamic ya 6.5 ini Khusus ini Oke Kemudian kita Hidupkan dulu Soundcard nya Nah oke Karena soundcard ini Sudah Support bluetooth Kita hubungkan dulu ya Bluetooth soundcard nya Ke hp ya Kita cari dulu Untuk Nah bluetooth nya V8 Oke Tersambung Kita tes dulu Untuk mikrofon nya ya Saya akan hidupkan dulu Untuk speaker Kecil nya Pindah ke mode Out Oke Kita tes untuk mikrofon nya Tes Setulah Cek low Dicoba Tes Cek low Dicoba Tes Cek low Dicoba Oke Sekarang speaker Besarnya Saya akan Matikan Kita dengar Suara dari speaker Kecil Tes 1 2 Tes Cek low Dicoba 1 2 Tes Cek low Dicoba Nah itu adalah Suara dari speaker Kecil Oke Kita hidupkan Keduanya Tes 1 Cek low Dicoba Oke Sekarang kita coba Untuk lagu Atau Play musik Play video lah Dari Youtube aja ya Saya akan buka Ini aja ya Channel saya aja Biar aman Gak kena copyright Mas Jokowali Kita yang penting Dengar Ininya aja Apa namanya Audionya aja Kita Wireless Microphone RS20 Nah untuk Kemasannya Seperti ini Disini tertulis Bluetooth 5.1 Kemudian Disini Tidak tertulis Light and Portable Device Dan Recording Nah ini adalah Ini ya Suara speaker Kecil Ini speaker Besarnya Saya aktifkan Disini Ada gambar Wireless Transmitter Seperti ini Kemudian Wireless Receiver Kemudian Ada informasi Spesifikasi Disini Nah jadi itu ya Berhasil ya Keduanya bisa Berbunyi Bersamaan Tanpa ada jeda Sama ya Jadi speaker 1 dan 2 itu Suaranya sama Tidak ada yang Kedele Jadi Dengan cara Seperti ini Anda bisa Menghubungkan Dua Speaker Yang tidak Memiliki Output Dengan Bantuan Sebuah Soundcard Nanti untuk Kabelnya Sesuaikan saja Panjangnya Sesuai kebutuhan Misalnya Butuh yang 3 meter Ya belikan 3 meter Butuh panjang Yang 10 meter Juga bisa Belikan yang Panjangnya 10 meter Jadi seperti itu ya Nah kita Dengarkan lagi Kita mulai Ke Wireless Langsung Dulu ya Nah untuk Yang bagian Atas ini Adalah Mikrofonnya Ada busanya Ini adalah Speaker kecil Kemudian Disini Untuk Tombol Multifungsi Atau Tombol Powernya Lampu LED Kemudian Di bagian Bawah Sini Adalah Port Untuk Pengacasan Nah jadi Seperti itu Aja ya Untuk Cara Menghubungkan Dua speaker Menggunakan Soundcard V8 Nah jadi Caranya Seperti itu ya Anda bisa Gunakan Speaker aktif Apa aja Speaker besar Speaker besar Bisa Speaker pecil Speaker pecil Juga bisa Nanti kita Tinggal Sesuaikan Kabel Audionya Yang penting Yang dipakai adalah Speaker aktif Bukan speaker Pasif Karena speaker Pasif Nanti ada Sendiri Caranya Nah Saya rasa Cukup sekian Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan bisa menjadi Inspirasi Sobat Wali Yang ada Di rumah Jangan lupa Like dan share Video ini Ke teman Atau Saudara Anda Sobat Wali Video ini Bermanfaat juga Untuk mereka Nah Bagi Anda Yang punya pengalaman Dengan cara-cara Seperti ini Anda juga bisa Sharing Di kolom Komentar Di bawah ini Nah Dan bagi Anda Yang baru bergabung Di channel ini Jangan lupa Klik tombol Subscribe Dan aktifkan loncengnya Supaya Anda Tidak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Nah oke Saya Mas Yoko Ali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax